assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latihan ulangan harian SKI kelas 8 nomor 1 Daulah Ayubiyah merupakan sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti wilayah kuasanya ini putih timur tengah berkuasa antara abad ke-12 sampai abad ke-13 nasti ini berdiri di Mesir bergantikan kekuasaan dinasti sebelumnya yaitu A dinasti Abbasya B dinasti Buahiyah C dinasti Patimiyah dan D dinasti 6 rupiah berdua dinasti Ayubiyah merupakan sebuah dinasti yang berdiri pada saat berkuasa ini dinasti Abbasya di Baghdad dan kemudian menjadi sebuah dinasti besar yang mengalami berbagai kemajuan dan berkuasa selama A 65 tahun B 75 tahun C 85 tahun dan D 95 tahun nomor 3 setelah kalipat terakhir dinasti Patimia meninggal dunia maka kekuasaan atas Mesir yang dibegang penuh oleh wajib yang berkuasa pada saat itu inilah merupakan sekerja bakar dunia dinasti Ayubiyah yang diberikan oleh akhudun jangkik dan Najibuddin Ayub saya asal di Mesirku desaluddin al-Ayubi 4 dinasti Ayubiyah adalah salah satu dinasti yang berdiri di Mesir namun Ayubiyah sendiri diambil dari nama kakaknya yang bernama A Ayubin Saji B Asa dunia sirku C Saluddin al-Ayubi dan D Najibuddin Ayub 5 Saluddin al-Ayubi mengalami karir politiknya ketika usianya masih sangat muda tahun 1965 ia mengikuti ekspedisi pisan lukomannya ke Mesir 5 tahun kemudian Saluddin diangkat menjadi wajib oleh penguasa dinasti Patimia mengatikan permannya yang menjaga dunia sebagai wajib ia dianugurahi gelar al-Marik al-Nasir karena A ketigasnya dalam mengambil keputusan B kebijaksanaan dalam memimpin kekuasanya C kecintanya terhadap tanah air dan rakyatnya ya biasanya yang telah berhasil mengusir ke Tanah Salih nomor 6 keberhasilan sebuah dinasti tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapun oleh para penguasa lainnya salah satu faktor kegemilangan dinasti Ayubiya adalah karena pendidikan yang diterapun oleh Saluddin al-Ayubi yang menderapun sistem ap penyelidikan burung sekul web penyelidikan maktab set pendidikan madrasah dan dep pendidikan halokor 7 di puncak kecayaan dinasti Ayubiya berregam jenis Madrasah dibangun di seluruh wilayah kekuasaan Ayubiya di Madrasah Nasiriyah di Pustad Madrasah Alkomariyah Madrasah Sapiyah Madrasah Ayubiya di Namaskus sedangkan di Kaira seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah di awal kepemimpinan salurin al-Ayubi kondisi umat Islam pada satu dalam keadaan terpencablah dengan semaciat yang sangat lumayan sementara pasukan tentara salib sangat banyak dan kuat maka untuk itu salun al-Ayubi mengandalkan perayaan oleh Nabi salur salam dan tujuan a bukti sentara selalu kepada Nabi Muhammad B menangkalkan ke populitas pasukan salib C menghubungkan semaciat produk juridinya B menangkalkan sejarah Nabi kepada rakyatnya 9 kekuatan militer saludin terkenal sangat tangguh tidak sulit dikalahkan musuh kekuatan salib militer tersebut tidak terlepas dari usaha saludin membangun sebuah benteng pertahanan yang bernama A. Paul Abdul Jabal B. Tim C. Handak B. Jabal Rahman sepuluh serga sektor pendidikan pada masa dinasti Ayubiah dikenal dengan penduduknya madrasa-madrasa di setiap kota dan lainnya para ilmuwan muslim sehingga muncullah salah satu kota yang menjadi pusat pendidikan pada masa dinasti Ayubiah A. Surya B. Aleppo C. Tikrit dan D. Damascus 11. Dinasti Ayubiah mengalami kemajuan yang besar dalam berbagai sektor termasuk didalamnya bidang korekonomian salah satu faktor yang mampu mengaruhi majunya perekonomian dinasti Ayubiah adalah A. Tanah pertahanan yang subur D. Dibungkannya mata uang dinas dan dorang C. Dibangunnya pasar yang sanggih D. Banyak yang investasi dalam bentuk uang 12. Perhatikan pernyataan berikut A. Membebaskan Jerusalem B. Membuat kincir angin ciptaan orang Persia C. Menciptakan alat-alat perang dan D. Memiliki burung telang sebagai mata-mata dalam perang A. Dari pernyataan di atas yang termasuk prestasi dinasti Ayubiah di Bilan Mertian terdapat Pada nomor 13. Al-Ajar adalah lembaga pengelumuan yang terkenal pada masa dinasti Ayubiah Pendirinya merupakan dasar seorang pengalima dinasti Patimia atas perintah Makhlifah Al-Muizdi inilah yang pada awal pendirinya di Al-Ajar ini berfungsi sebagai A. Masjid B. Peruguan Tinggi C. Peruguan Tinggi B. Tempat Musyawarah 14. Setelah Saluddin berhasil menguasai Mesir, langkah pertama yang dilakukannya adalah merubah masjid setiap resmi negara dan isinya menjadi sunni Berbagai usaha dilakukan Saluddin untuk mengujudkan tujuannya tersebut antara lain usaha yang paling berhasil adalah A. Menggunakan kekuatan militer B. Menggunakan bujuk raju B. Menggunakan buku maulimah si'ah B. Mengibarkan B. Menggunakan kekuatan militer B. Melalui pendidikan 15. Setelah resmi menjadi penguasa S. Saluddin A. B. Mengelurukan kebijakan yang berkaitan dengan penguruan al-Ajar antar lain al-ajat tidak boleh digunakan untuk sholat jumat dan kita meresah alasannya adalah al-ajat tidak didirikan oleh sarodin terjadinya perang salib yang berpenjangan diunjukkannya berbagai media pengembangan agensia dan terlalu jauh dari permukuman penduduk demikianlah bulan adian ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh